Oke Bapak Ibu, Salam Kedas Luar Biasa Kali ini saya akan Coba mendemonstrasikan cara Men-input Jawaban siswa yang terdiri dari 40 soal Kemudian nanti dimasukkan ke dalam Aplikasi cara sepatnya bagaimana Tadi sudah kita coba adakan Simulasi yang pertama Membutuhkan waktu sekitar 19 detik Nah kita coba berbandingan Dengan simulasi kedua Oke, silakan Bapak Ibu Disini kita tampilkan Untuk layar Layar lembar jawab ujian sekolah Di sebelah kanan ya Kemudian nanti diaplikasi di sebelah kiri ini Kemudian letakkan Jari tangan posisinya seperti ini Untuk A dengan menggunakan Jari kelingking Kemudian Untuk B Itu menggunakan jari terunjuk Jadi sesuai penempatannya ya Kemudian untuk C dan D nanti menggunakan jari tangan A, B, C, D Kemudian nanti fokusnya kita pandangkan ke jawaban siswa Kemudian nanti kita akan coba cek Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk 40 soal ini Kita coba ya Bapak Ibu Kita langsung demonstrasikan Saya tekan tombol start Kemudian saya klik disini Untuk absen ketiga ya Bapak Ibu C, B, D, D, C, A, A, C, A, D B, B, A, D, 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 B, B, A, D, C, B, A, B, C, A, B, C, D D, 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 A, B, B, C, A, C, D Selesai Kemudian di pause Sekitar 17 detik Bapak Ibu Nah ini nanti kita bisa lihat Apakah yang kita inputkan sudah pulang atau belum Terutama nanti disini ya Bapak Ibu Kalau disini sudah lurus seperti ini Jaraknya sama Itu berarti sudah pas Itu ya Bapak Ibu Silahkan dicoba Bapak Ibu Tips ini Silahkan dipraktekan A, B, C, D Seperti itu Bapak Ibu Terima kasih Sukses selalu untuk Anda Salam sejahtera selalu